Merasa penghasilan sebagai guru honorer sangat kecil dan tak mencukupi. Seorang guru honorer di kota Metro berinisial R, nekat berjualan tembakau gorilla atau tembakau sintetis alias sintetik. Sang guru tak bisa berkilah saat digerbek anggota satuan narkoba Polres Metro di Kediam Anja, di Jalan Keleharun, Kecamatan Metro Pusat Rabu Malam Lalu. Pria 25 tahun ini merupakan guru SD di Lampung Tibur, dibekuk terkait kepemilikan 106 paket narkoba jenis tembakau gorilla alias tembakau sintetis. Pelaku yang telah mengedarkan barang haram selama 4 bulan terakhir biasanya menyasar konsumen di kalangan remaja lewat Instagram. Bisnis haram itu dilakoni karena penghasilan guru honorer tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami telah menangkap satu orang bandar Sinte yang menjual Sinte melalui akun Instagram. Alhamdulillah BB yang kami dapat sebanyak 106 klip. Kecil dan sedang, paket sedang. Tersangka bekerja honor di salah satu sekolahan, sekolah dasar tempatnya, di wilayah Kabupaten Lampung Tibur. Diketahui dari hasil penjualan ganja sintetis, pelaku mampu beraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Kasus ini terungkap dari hasil amat troli cyber yang dilakukan polisi dan penelusuran dengan penyambar menjadi calon pelanggan. Dari Metro, Yoyok WD melaporkan.